Hai guys, selamat datang di channel youtube aku Sally Indriawati Nah guys, jadi kali ini aku pengen mereview skincare dari MS Glow, buat ngilangin rasa penasaran aku, dan juga mungkin buat ngilangin rasa penasaran kalian juga nih, yang biasa beli skincare MS Glow harga Rp300.000 terus kalian mau coba nih beli skincare MS Glow yang harganya Rp200.000, nah aku disini mau mereview skincare MS Glow yang harganya Rp200.000 itu skincare yang Rp200.000 itu awe ya guys, bukan original jadi disini tuh aku biasa beli skincare MS Glow di official store-nya di Sopi itu harganya Rp300.000 dan aku coba beli di reseller dan harganya itu Rp220.000 tapi disini aku lempengin aja ya guys Rp200.000 karena emang ada skincare MS Glow yang harganya Rp200.000 juga nah karena aku pikir itu selisihnya kan sampai Rp100.000 ya guys dari Rp300.000 ke Rp200.000 lumayan lah ya kalau misalnya aku dapet skincare MS Glow yang harganya Rp200.000 terus dapetnya original kenapa aku gak beli yang lebih murah aja tapi ternyata aku salah guys nah sekarang aku mau nge-review skincare MS Glow palsu harga Rp200.000 dan skincare MS Glow harga Rp300.000 ini yang Rp300.000 ini baru banget sampai aku beli dari official store-nya dan ini kalau kalian bisa lihat dari krimnya aja udah beda ya guys ini yang Rp300.000 by official store dari Sopi ini tuh warnanya kuning pucat dan dia tuh wangi tapi wanginya tuh gak senyengat yang Rp200.000 ini yang Rp200.000 ini dia tuh ada bola-bola putihnya gitu kalau kalian perhatiin tuh ada bola-bola putihnya di dalamnya terus ini tuh kayak le apa ya kayak licin gitu loh guys kayak berminyak banget kalau kalian bisa lihat nih udah gitu kuningnya nyengat banget kuningnya tuh bener-bener warnanya ngejreng banget dan wanginya tuh nyengat banget berbeda sama yang official store-nya ini kalau yang official store-nya ini dia teksturnya pun beda ya guys ini kalau kalian mau lihat ini tekstur dari official store-nya ini dia itu lembut terusnya gak nih kalau kita olesin gini dia ini agak keset gitu tapi lembut ya wanginya pun dia gak terlalu nyengat berbeda sama yang KW ini kalau yang KW ini dia kuningnya tuh kalian bisa lihat ya guys ini kuningnya tuh ini aku olesin lagi nah ini lihat ya ini beda banget kalau yang official store-nya ini aku usap kayak gini dia tuh lembut tapi agak keset kalau yang KW ini dia tuh licin banget kayak berminyak gitu loh nih tuh dari warnanya pun kuningnya kuningnya jreng banget dan kalau yang official store-nya ini warnanya agak pucat nah kalau yang KW ini ini yang KW ya guys yang kuning ini ini tuh dia wanginya juga wanginya terlalu wangi banget gitu loh guys beda banget sama yang dari official store ini nah kalau untuk tekstur krim malamnya ini krim malam dari yang official store dari Sopi ini tuh dia tuh bener-bener ini juga lembut banget guys tuh dan ini gak lengket sama sekali ya guys tekstur krim malam acne-nya dari official store di Sopi dan kalau yang KW ini guys ini aku giniin aja lengket banget tuh lengket banget tapi putihnya tuh sama banget loh guys kalian jangan sampai terkecoh ya guys kalau yang KW ini lengket banget guys kalau yang official store-nya dia gak lengket sama sekali tuh dan warnanya pun nih kalian dapetin krimnya tuh beda banget ya guys buat kalian nih yang baru mau beli skincare MS gelom nih kalian beli di official store-nya ya guys nah itu perbedaan krim yang 200 ribu dan 300 ribu aku nih guys yang KW dan yang asli nah ini ini facial wash jadi facial wash-nya kita coba pump nah ini kita lihat dulu ya facial wash-nya kalau yang dari official store-nya ini dia barcode-nya lengkap ya barcode-nya lengkap sini tuh nah Bpom-nya juga lalu ini kita lihat facial wash yang 200 ribu dia juga lengkap barcode-nya dan disini ada kayak nomor expired-nya gitu ya tapi di yang official store-nya disini malah gak ada nomor expired-nya gitu nah lalu kita lihat akne toner ini yang dari official store-nya seperti ini seperti ini dan ini yang 200 ribu ini ya disini ada nomor expired-nya juga coba aku lihat disini tapi ini ada nomor expired-nya udah kehapus ya yang dari official store-nya nah oke sekarang kita lihat dari facial wash-nya ini kita coba pump ya facial wash yang 300 ribu warnanya tuh sama apa enggak oke ini facial wash m8 glow 300 ribu ini kita balik ini ya ini yang 200 ribu ya guys nah ini dari wanginya coba ya aku cium dulu nah ini wanginya tuh sama ya guys wanginya sama warnanya sama dan kita lihat ya ini teksturnya teksturnya pun sama ya guys jadi kalau untuk facial wash-nya ini mungkin dia original karena sama sama banget wanginya teksturnya ini semuanya sama guys dan kita lihat ininya ya guys kita lihat tonernya tonernya ini kita semprot coba ini yang MS glow 300 ribu ini yang original ya guys kita semprot ini kita cium coba wanginya ya nah ini dia wangi-wangi gitu dan ini yang 200 ribu dan ini yang 200 ribu ini ya coba kita semprot ini ini dia cepat meresap dua-duanya dan dan keduanya ini wanginya sama ya guys dari facial wash-nya terus tonernya itu sama tapi ini ada perbedaan dari krimnya guys jadi kalau kalian mau beli MS glow lebih baik kalian beli di official store MS glow-nya guys khawatir kalian tuh bakal dapetin krim yang abal-abal kayak gini ini MS glow yang abal-abal ini kalian bakal dapetin yang kayak gini guys mungkin kalian bisa dapetin toner dan facial wash-nya original tapi dia palsuin krimnya nah itu dia tadi review MS glow palsu perbedaan dari aku 200 ribu dan 300 ribu semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mau beli MS glow kalian bisa beli di official store-nya langsung aja nah jangan lupa di like and share ya dadah